Halo semua dan kembali lagi di channel Azraelo dan hari guys sebelum kita mendengar video guys jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini karena hari ini guys kita yang namanya mau showcase map lagi kali ini adalah adalah sebuah showcase dimana kita nge showcase bukan cyberpunk bukan medieval bukan apa tapi steampunk guys ini steampunknya keren banget kalian pasti enjoy dan gak mungkin kalian suka dan terinspirasi gitu oke tapi sebelum kita mulai dengan video guys jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini karena ya gue butuh makan ya guys seperti biasa anyway guys di belakang gue nih udah ada orang yang buat nih nah ada satu orang lagi namanya Cepil Dias nah disini ada chronovaut ada Nier ya disini 2-3 orang yang ngebuat build ini jadi shoutout untuk mereka apa IGnya mungkin ada di deskripsi nanti oke oke guys jadi kita langsung mulai ke video untuk hari ini oke oke guys ini orang-orangnya nih muka capi mana dah ini muka aja Cepil Dias gak tau lah apa skinnya berubah dari begitu terus ini ada Nier ada juga si chronovaut nah ini mereka yang buat nih guys ya ini kota kalian bisa lihat ya kita kita termuter dulu kali ya guys nah ini kalian bisa lihat ya wah oke disini tuh kayak mesin gitu ya disini kalau gue liat nih kayak mesinnya gini jadi nah ini ada engine-nya kan bener kan engine terus ini juga bagian depannya nih guys ini bagian depan nah ini tuh ada cerobong-cerobongnya ini juga ada cerobongnya lagi terus ini ada asap eh asap padahal ya kayak ganjelan gitu lah pokoknya nih kayak mesin-mesinnya gitu kan terus bang kok mesin ada mesin gede nah nanti gue tunjukin guys tapi kita keliling-keliling dulu guys jadi ini kita bisa lihat ya ini kotanya itu ada disini disini ada kayak gedung-gedungnya gitu lah ya terus ini juga ini sama lah ya kanan-kiri nah berarti ini kita coba kesini guys wah liat tuh guys bangunannya bah tuh guys kalian bisa liat ya wah keren banget nih guys disini tuh jadi kayak ada bangunan disini ada arc disini untuk jalan keluar dari disininya dari sini tanda kutip disini jadi nanti gue mau tunjukin kalian juga guys nah ini dalemnya dalemnya itu kosong lah ya mereka terlalu capek kali isi dalemnya jadi dikosongin aja gitu untuk mereka sama mereka gitu ya ini kalian bisa liat ya disini kalian juga bisa naik disini bisa naik bisa naik terus ini kita bisa ke tempat yang lain nih guys ke level 2 dari tempat ini oh ini juga bisa naik juga nih guys untuk liat pemandangan wah tuh guys ada kayak mungkin lampu gitu atau apa itu gue gak tau udah oke oke ini kita abis ini masih bisa naik lagi guys wah oke oh disitu ada gear guys nih ada gear ada apa namanya kalau bahasa Indonesia gear apa guys gue gak tau tolong ada juga ada bangunan-bangunannya ntar abis ini kita keliling dengan secara luas jadi kalian bisa liat ini sebenarnya apa sih ini kota apa sih kayak isinya mesin-mesin ini juga gak ada dalamnya ya guys karena mungkin mereka males juga kali isinya atau tidak ada waktu gitu saya tidak tau nah ini juga tempat ya disini kayak jembatan gitu ya dimana kita bisa liat bisa menghirup udara segar daripada ngirup udara mesin gitu kan mesin-mesin gitu kayak ngirup mesin gitu kan kayak nyembelin gitu kayak pengap nah disini ada tangga ini kayak semacam tower gitu ya perasaan ya nah ini sinaranya ini ada kayak bisa naik ke atas cuman sama mereka tuh gak di gak diisi lagi interiornya kayak tadi gue bilang mereka mungkin capek kali ya bikin interiornya nah disini guys ini belum selesai loh disini masih di belakang eh masih di depan-depan ini coba kita ke belakang nah disini ada kayak power power kayak mungkin power supply-nya gitu kali ya disini atau kayak genset gitu atau gimana gitu barangkali mati kan gitu kan kita gak tau gitu oke disini bisa naik-naik lagi nah ini bisa naik lagi ini kesini ini tadi arahnya kemana oh kesini oh jadi disini bisa naik lagi guys disini kita bisa ngeliat orang-orang di bawah lagi wow ini guys tuh bawahnya ada gituan guys mungkin kita terbang-terbang dikit kali ya biar biar keliatan lebih jelas cuman gue gak mau nunjukin dulu selalu keseluruh keseluruh ah keseluruhan ya buset dah ya terus ini juga ada kargo-kargo guys ini ada kargo tuh kayak box kontainer gitu ya guys ini kalian bisa liat ya terus ini atas juga ada jembatan juga cuman sayangnya kita gak bisa naik kalau misalkan jalan-jalan doang ya terusnya kayak ada ya atap-atap gitu terus ini juga ada cerobong-cerobong lagi atau tiang ada tiang listrik terus juga ya kargo belakang sini terus kayak tabung untuk air mungkin ini kayak supply air gitu jadi kayak ya kayak supply air gitu mungkin nah terus ini juga ada yang namanya kayak cerobong gitu nah disini ada ada sebuah sirip ada sirip oh bang kok ada sirip bang ini apaan bang oke karena gue ada muter-muterin ini semua gitu saatnya kita tunjukin semuanya ya guys kita tunjukin keseluruhan buildnya oke 3 2 1 let's go damn buset bro ini kapal ya guys ini kapal steampang kalian bisa liat tuh wah gila sih ini tuh guys ada dayung tempat dayung-dayungnya kalian kalau tau treasure planet kayak itu kartun disini lama banget sih mungkin kalian belum lahir udah udah ada gitu ya kayak gitu ya kayak steampang gitu ini ada kapal terbang terus ini kayak ada propellernya nih jadi itu kalau misalkan ini kayak terbangnya dia kayak helikopter gitu kayak muter-muter gitu terus ini juga sama ini kayak ada untuk ngedayungnya juga kayak untuk maju gitu kan ini sih kayak steampangnya fantasi banget sih ini keren banget sih terus ini bawahnya tuh kayak ada balon kalau misalnya kayak balon zeppelin gitu kali ya kayak zeppelin gitu bener gak sih gue gak tau ini yang buat saya tidak tau yang pikiran buat gue lupa namanya sebutannya apa gitu mungkin kayak balon intinya kayak balon zeppelin lah yang biasa terbang itu balon udara nah jadi itu kalian bisa lihat ya tuh detail-detailnya warnanya kalian lihat tuh guys ini gue suka banget sih bentuk-bentuk ini sih kayak ngelengkung terus tajam terus ngelengkung lagi nih sini set bah kalian bisa lihat ya detail-detailnya tuh ini kalau mau buat kayak jendela mungkin kayak ya sejenis jendela kecil-kecil bisa pake ginian gitu cuma pake stair doang dibolong-bolongin tuh jadi kayak kayak jendela terus ini juga ada jendela lagi ini guys kalau kalian lihat nih dari atas tuh tuh isinya kayak mesin-mesin gitu semua guys uh gila sih satisfying banget sih guys ini ngeliatinnya wuuu tuh guys ini bentuk kapalnya juga ini juga gak ini ya gak bukan lurus doang ya ini jadi kayak ada transisi ya guys tuh makin lama makin kecil makin kecil makin kecil gelok ke belakang terus ini belakangnya jadi kayak gini juga jadi kayak sama dia ada lonjong gini juga ada lonjongannya gini terus ada tekukan tapi bedanya dia ini ya bedanya di belakang tuh kayak gak tau ini kayak kayak mulut gitu kalau lo liat guys ya kalau kalian liat liat itu kayak ini kayak matanya nih liat ya itu kayak matanya ini kayak mulutnya ini kayak mulutnya terus itu mulut kayak kayak mulut naga gitu ini yang kalian liat ya tadi ini ada kayak semacam chimney dan semacam-macam ya guys kalian liat lah ini keren banget ya oh my god tuh guys liat tiang listriknya tuh liat tuh sekeliling-keliling ya guys tuh nih guys kita speed 5 kali ya nih guys speed 5 tuh kalian bisa liat ya kalian bisa liat ini bangunan bangunan apa namanya kapal gitu kapal timpang guys ya kapal timpang yang terbang gitu bukan di air tapi terbang gitu bayangin terus ini jadi ini tempat docknya gini guys jadi kalau misalkan dia udah mendarat gitu kan tides termasuk kayak sini ntar mungkin ini ada pistonnya gitu kalian jadi kayak mungkin ada docknya itu kayak dia nyambungin jadi kayak dia ngelock gitu biar gak kemana-mana jembatannya nah ini tinggal masuk terus masuk mendarat masuk ke kota gitu tapi ini guys gila tuh guys detailnya wuh sedap banget liat ya guys wuh gila sih wuh gak ngerti lagi sih guys bangunannya gila banget gini kayak kalian kepikiran gak sih bisa buat begini gue sih gue sih skip sih kayak gini sih kayak terlalu makan banyak waktu pikiran gue males banget kalau buat kayak gini detailnya sih gila dan ini gak simetris kanan-kiri itu gak sama ini cuma depannya doang ini sama ini kanan-kiri beda loh tuh kalian bisa liat gak tuh disini beda disini beda tuh ini ada mesinnya juga ada roda-rodaan ini gue juga ini apa ya bedu ya gue juga kurang tau dan apa ini terus kayak ada rumah-rumahan gitu pokoknya kanan-kiri itu beda guys bayangin capek buat ini kayak gini capek capek ngap-ngap jadi ya gitu lah ya guys ya kalian bener kalian ya guys kalian coba rating ya guys ini dari 1 sampai 10 gimana guys ya bagaimana guys 1 sampai 10 guys oke guys jadi itu aja untuk videonya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel ini guys ini big shout out banget untuk temen-temen gue si chronovout nir dan chapi ya semoga kedepan mereka juga makin mantep lagi ya buildnya karena ini ini segini aja keren banget ya guys ini edan ya guys ini bedanya orang Indonesia ya guys yang buat ya jangan salah sangka ini orang luar loh jadi orang Indonesia tuh banyak banget guys yang buildnya keren-keren kalian aja belum tau gitu tuh liat tuh guys bahh bahh edan co gila 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 ya guys jadi itu aja guys video ya and i'll see you guys next time bye bye oke guys sebelum lu pada keluar dulu guys ini build yang udah di render oleh temen gue si sufar ya jadi shout out ke dia ini keren banget ya ini udah di render cakep banget cakep banget selamat menikmati kembali Terima kasih.